5 orang jama'a haji asal Kabupaten Kediri meninggal saat menunaikan ibadah haji. Saat ini, kelima orang jama'a sudah dimakamkan di Tanah Suci. Kelima jama'a haji yang meninggal, Motadi, Mushiran, Raiham, Mohdasuki, Musyam, dan Kartini. Selain itu, 4 jama'a haji asal Kabupaten Kediri juga masih menjalani perawatan kesehatan di Tanah Suci. Kasih penyelenggara haji dan umroh Kementerian Agama Kabupaten Kediri, Abdul Kholik mendatangi rumah duka sebagai bentuk empati kepada mereka dengan mendoakan agar jama'a haji yang meninggal dijadikan haji mabrur. Pihak kemenak juga menyerahkan tali asih kepada keluarga korban. Abdul Kholik mengatakan, jika jama'a haji asal Kabupaten Kediri yang meninggal usai melaksanakan menginap di Minah, dan kebanyakan jama'a haji yang meninggal berusia lanjut usia atau lansia. Data dari kemenak Kabupaten Kediri hingga saat untuk jama'a haji asal Indonesia yang meninggal di Tanah Suci sekitar 589 orang jama'a. Yang terakhir Bukartini ini sudah mungkin hari keempat. Ada yang hari agak awal itu adalah proses setelah, rata-rata meninggal setelah proses pelaksanaan Arnus Minah. Yaitu yang pertama kemarin dari Sekoto, itu juga setelah selesai peristiwa Arnus Minah, kemudian juga dari Pare, satu orang, kemudian dari Papar, satu orang, dan kemudian dari Noko, satu orang, dan kemudian yang terakhir dari rata-rata setelah selesai melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan makhluk. Tapi saat itu kondisi itu ada di Arab Saudi memang ekstrim atau memang? Iya, sebagaimana kita ketahui bersama, suasana, jangankan di Saudi kita, di Indonesia saja, panasnya luar biasa. Apalagi kondisi jama'a yang demikian variatif, sehingga itu barangkali juga yang beberapa hal yang menyebabkan adanya jama'a yang utur, yang perlu mendapatkan perawatan, sehingga ada sebagian yang kemudian wafat di sana. Sementara ribuan orang jama'a haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam Kloter 29, 30, dan 31 dijadwalkan tiba di tanah air pada tanggal 17 dan 18 Juli mendatang. Dari Kediri, Tim Liputan, Bayu TV melaporkan. Dari Kediri, Tim Liputan, Bayu TV.